Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tim KDR Oke teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi Tentunya masih di seputar honorer teman-teman ya Nah disini teman-teman kita akan membahas ya Disini ada juknis atau aturan terbaru ya Nah ini untuk in passing ya Atau penyetaraan jabatan atau pangkat Nah ini honorer Nah ini dengan PNS Jadi tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya Jadi nanti tenaga honorer yang sudah memiliki persaratan Dia akan mendapatkan jabatan atau golongan ya Yang setara dengan PNS Nah nantinya ketika dia mendapatkan tunjangan ya Itu nanti besarannya atau gajinya itu sama dengan PNS Nanti kita akan bahas Ada informasi apa dan syarat apa yang harus kita siapkan Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali ya Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Kita akan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik kalian suka membaca berita silahkan Kunjungi saja di laman resmi kita Masitilkadeh.com Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai teman-teman ya Jadi untuk jurnis atau aturan terbaru Ini tentunya yang ditunggu-tunggu ya Ini kabar baiknya Jadi impasing atau penyetaraan jabatan atau pangkat Untuk honorer Nah ini nanti setara dengan PNS ya Misalkan ada yang golongan misalkan 3A ya Nanti ada 3B, 3C dan seterusnya Tentunya kita akan membahas ada salah satu apa sih yang perlu dipersiapkan Yang pertama teman-teman Di sini ada keputusan ya Dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4111 ya Nah tahun 2023 dari sini tentang petunjuk teknis Pemberian kesetaraan, jabatan dan pangkat Ini bagi guru madrasah bukan aparatur sipir negara Atau bukan ASN Yang bersertifikat pendidik Untuk tahun 2023 Jadi tentunya untuk guru-guru honorer Yang sudah memiliki sertifikat pendidik Nanti bisa mengajukan ya Kesetaraan jabatan atau pangkat Yang nanti setara dengan PNS Seperti yang sudah kita sebutkan Nanti setara dengan golongan berapa ya Misalkan golongan 1A Eh sorry, golongan 3A Golongan 3B Ataupun golongan 3C Tentunya nanti Gaji dan tunjangannya ya Nah nanti Tentunya akan setara ya Berdasarkan ini peraturan pemerintah Ya terkait dengan gaji ya Pegawai negeri sipil Yang mana Kalau kita lihat ya Nah di sini ada beberapa gajinya Misalkan di golongan 3A Misalkan ya Golongan 3A Masa kerjanya berapa Nanti dia akan dapatkan tunjangannya itu berapa Atau gajinya itu berapa Nah kita akan lihat dulu teman-teman Untuk juknisnya ya Jadi apa sih yang dimaksud dengan Kesetaraan jabatan Dan pangkat Ya di sini bagi guru non-ASN Yang sudah bersertifikat pendidik Ya tahun 2023 Nah kalau kita baca teman-teman Kalau kita lihat di dalam informasinya ya Di sini rata belakang Kita next saja Kita yang pertama kita bahas dulu Apa sih sebenarnya Pemberian kesetaraan atau jabatan Kalau kita lihat di pengertian umum ya Nah di sini dijelaskan bahwa Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat Bagi guru madrasah bukan ASN Yang selanjutnya disebut pemberian kesetaraan Ini adalah pengakuan terhadap Kualifikasi akademik Ya masa kerja Sertifikat pendidik Yang dimiliki guru madrasah bukan ASN Yang diformulasikan Dengan menggunakan angka kredit Jabatan Pangkat Yang setara Dengan angka kredit Jabatan dan pangkat Pada jabatan fungsional guru ASN Atau peratur sipil negara Jadi Ada kesetaraan ya Antara jabatan Pangkat dan masa kerja Nah ini antara Non ASN ya Dengan ASN Nah terus berikutnya Kalau kita lihat di Poin berikutnya teman-teman Disini ada perseratannya Nah disini ada perseratannya Nah perseratan ini Pemberian kesetaraan Dilakukan kepada GB ASN Atau guru Bukan ASN ya Yang memenuhi Perseratan sebagai berikut Yang pertama teman-teman Disini memiliki Sertifikat pendidik Nah jadi Bagi guru-guru Honorer ya Non ASN yang memiliki Sertifikat pendidik Nah tentunya ini kabar baiknya ya Jadi yang ditirbitkan oleh Lembaga pendidik dan tenaga Kependidikan ini bisa mengajukan Impasing atau penyetaraan Non PNS Eh penyetaraan non PNS Dengan PNS ya Atau ASN Nah disini yang kedua Salat yang kedua Disini adalah memiliki Nomor pendidik Kementerian Agama Atau NPK Yang poin ketiga Belum pernah ditetapkan Kesetaraan jabatan Dan pangkatnya Oleh Kementerian Agama Dan kementerian yang Menyelenggarakan Urusan pemerintah Di bidang pendidikan Sebelum tanggal 1 Januari 2012 Nah yang poin empat Dari sini adalah Memiliki energi Atau nomor registrasi guru Yang terbit Yang terbitkan Paling lambat Pada bulan Agustus 2023 Poin lima Usia maksimal 55 tahun Terhitung pada saat Melakukan pengusulan Pemberian kesetaraan Poin enam Memiliki kualifikasi akademik Pendidikan sekurang-kurangnya Adalah S1 Atau diploma empat Dari perguruan tinggi Yang terakreditasi Yang poin tujuh Disini terdaftar Dalam simpatika Teman-teman ya Karena untuk guru Madrasah Dia harus terdaftar Di simpatika Nah terus yang poin delapan Adalah melakukan pengusulan Pemberian kesetaraan Melalui simpatika Jadi ini adalah Peseratan-peseratan Yang nantinya Harus Dipenuhi ya Untuk pengajuan In passing Atau kesetaraan Terus yang berikutnya Disini ada ketentuan Jadi ada pelaksanaan Pemberian kesetaraan Ya disini ketentuan umum Pelaksanaan memberian kesetaraan Nah yang pertama Kesetaraan dilakukan dengan Mempertimbangkan Yang pertama adalah Jenjang dan kualifikasi pendidikan Ya misalkan jenjang S1 Atau S2 Atau S3 Yang kedua adalah Masa kerja Yang terhitung Mulai ditetapkan Sebagai guru Aktif bertugas Sebagai guru Dan memenuhi Kualifikasi pendidikan Sekurang-kurangnya S1 Atau D4 Nah yang poin tiga adalah Sertifikat pendidik Ini adalah Apa namanya Pemberian kesetaraan Terus untuk mekanismenya Nah ini mekanismenya Atau prosesnya Nah disini adalah Guru menyiapkan berkas ya Sesuai dengan Apa namanya Usulan Nah terus Berkasnya Ya itu terdiri dari apa Surat usulan permohonan Pemberian kesetaraan Dari guru yang bersangkutan Surat keputusan Ya penetapan awal Sebagai guru Yang menjadi dasar Pertimbangan masa kerja Nah ini Terus ijazah S1 S2 Atau S3 Yang keempat adalah Pakta integritas Nah pakta integritas ini Dapat diunduh Melalui laman simpatika Nah terus guru ini Juga mengusulkan Ya jadi guru itu Mengusulkan Melalui laman simpatika Terus disini nanti Berikutnya Di kementerian Di kantor kementerian Nah disini nanti Dia akan melakukan Validasi ya Melakukan verifikasi Dan validasi Nah ini terhadap Berkas-berkas yang telah Diusulkan Nanti dalam hal Berkas yang dinyatakan lulus Ya lulus verifikasi Dan validasi Maka nanti Akan ada perhitungan Menggunakan simpatika Formalasi Menggunakan aspek Penetapan pemberian kesetakatan Tersantum dalam Empat-empat Keputusan ini Terus berikutnya Ada penetapan ya Penetapan SK Dan yang terakhir Nah ini Yang tidak lulus Atau yang gagal verifikasi Nah disini Akan ada pemberitahuan Ya Tidak lolosnya Karena apa Ditutunya disini Ada alasannya Berkas usulan Dinyatakan tidak lulus Verifikasi Dan validasi Dapat diajukan Pengusulan ulang Sampai dengan batas Waktu yang ditetapkan Jadi nanti tentunya Ada yang lolos Dan tidak ya Nah terus Direktorat disini ya Nah ini berhak Menolak usulan Apabila tidak sesuai Dengan ketentuan Sebagai moderator Dalam petunjuk teknis ini Terus yang berikutnya Direktorat Dan disini Menyampaikan salinan Atau penetapan Angka kredit Pemberian kesetaraan Dan SK Penetapan Pemberian kesetaraan Kepada guru Yang bersangkutan Melalui Simpatika Nanti jadwalnya Kita update ya Untuk kapan Pelaksanaan Kesetaraan ini Terus yang berikutnya Teman-teman Disini ada Aspeknya Di aspek Penetapannya Disini ada Kualifikasi pendidikan Disini ada Nilai angka kreditnya Disini ada Belangka kreditnya Jadi nanti Bapak ibu itu Memenuhi Kriteria yang mana Misalkan S1 D4 Disini dapat Angka kredit 100 Nah ini misalkan Memulis syarat Di poin ini Atau mungkin sudah S2 S2 ini juga ada Nilainya Terus disini juga ada Perhitungan masa kerja Masa kerja Ini sampai dengan 2012 Ini ada Indeks 7,6 Terus ada Masa kerja Mulai 2013 Menggunakan indeks 5,23 Dan seterusnya Nah nantinya Teman-teman Di akhir kegiatan Disini ada Sertifikat pendidik Ini diberikan Angka kredit Sebesar 2 Nanti disini ada Apa namanya Tabel angka kredit Ijazah dan sertifikasinya Nah disini Nanti bapak ibu itu Mendapatkan nilai berapa Jadi mendapatkan Nilai berapa Dan nanti Apa namanya Dapat berapa Dan nanti Di akhir kegiatan Dan nanti disini ada Namanya tabel Angka kredit kumulatif Jendang Jabatan guru Pangkat dan golongan Ya misalkan nanti Angka kredit kumulatifnya Ya misalkan 100 sampai 150 Ya disini Nanti setara dengan Penata muda Golongan 3A Ya misalkan 150 sampai 200 Penata muda Tingkat 1 Ya ini untuk 3B Dan yang terakhir Disini 200 sampai 300 Ini mendapatkan Penyetaraan ya Golongan Penata 3C Nah terus berikutnya Nanti ketika Ada pencairan gaji Ya Pencairan Tunjangan ya Mohon maaf Tunjangan profesi guru Atau TPP Ya Atau TPG Nah tentunya Nanti akan disetarakan Dengan ini Gajinya Ya kalau mungkin Yang sekarang Untuk Tunjangan profesi guru Ya 1500 Teman-teman ya Dipotong pajak ya Nah nanti kalau Teman-teman sudah mendapatkan SKI passing ya Dapatkan Impassing nya Nanti akan dilihat Teman-teman termasuk Di golongan berapa ya Misalkan di golongan 3 Ya disini Masa kerjanya berapa Kalau misalkan Masa kerjanya sudah 10 tahun Misalkan ya Diakui 10 tahun Dan nanti Tunjangan profesi gurunya Itu Dicarikan setara dengan ini Ya 3 juta lebih Kalau yang semula Adalah 1 juta 500 Ya karena Ini sebelum ada Penyetaraan ya Sebelum ada penyetaraan Karena untuk Untuk non ASN Itu 1 juta 500 Ya untuk Sertifikasi gurunya Tapi kalau sudah ada Penyetaraan atau Impassing Ya Penyetaraan dengan PNS Maka nanti bisa Disesuaikan sesuai dengan Golongan dan juga Masa kerjanya Itu teman-teman ya Terkait dengan Impassing ya Atau penyetaraan Guru ya Untuk jabatan Atau bangkat Ini Guru honorer ya Dengan PNS Dan tentunya Semoga yang Sudah meniperseratan ya Bisa mengajukan Dan bisa Lolos verifikasi Sehingga bisa Mendapatkan Penyetaraan Atau Impassing Oke teman-teman Cukup Sekian saja informasi Yang dapat kami Sampaikan ya Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Selasalah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax